Ustadz, apakah memberikan denda itu boleh? Misalnya, denda Rp. 2.000 karena tidak tepat waktu mengembalikan buku di perpustakaan Atau permisalan denda lain yang sejenis? Mohon pencerahannya Ustadz Memberikan denda, memberikan denda, ini yang disebut oleh fara ulama dengan jazai, asyartu al-jazai Asyartu al-jazai itu artinya adalah satu akad, ada transaksi di sana Yang memang mengharuskan seseorang itu memberikan sejumlah uang sebagai denda Atas keterlambatan dan sebagainya Maka, para ulama memberikan penjelasan terkait dengan perkara ini disebut dengan asyartu al-jazai Pertama, mereka memberikan sebuah hadis Menampilkan sebuah hadis Nabi SAW yang diruatkan oleh Al-Imam Ad-Tirimidi, Abu Daud dan yang lainnya Al-Muslimuna ala syurutihim Kaum muslimin itu wajib menyempakati syarat yang mereka telah wajib memenuhi Atau melakukan syarat yang telah mereka buat Al-Muslimuna ala syurutihim Selama syarat itu bukan maksiat tentunya Seperti tadi, yang disebut dengan asyartu al-jazai Yaitu denda tadi Orang yang meminjam di perpustakaan Orang yang meminjam di perpustakaan Dengan waktu tertentu tentunya Waktu itu harus dikembalikan selama sepekan Dia minjam buku yang harus dikembalikan Dalam sepekan Kalau Allah sudah sampai sepekan, buku juga belum kembali Maka di sini boleh bagi petugas perpustakaan tadi Memberikan semacam denda Dan itu sudah disepakati di awal kan Itu ada aturannya biasanya, sudah jelas aturannya Bahwa barang sahabat yang melebihi batas Peminjaman buku yang sudah ditetapkan Contoh sepekan, lalu dia melebihi satu hari, dua hari Mungkin per hari dendanya seribu atau dua ribu Maka ini tidak mengapa, dan ini boleh Ini tidak mengapa, dan ini dibolehkan Tapi ingat, para Allah memberikan penjelasan selanjutnya Bahwa ini bukan terjadi dalam bab Dalam bab utang piutang Kalau dalam bab utang piutang Maka ini tidak boleh Atau dalam bab jual beli Yang sifatnya itu apa ya? Utang Contoh, utang piutang umpamanya Saya ini minjam 10 ribu ke seseorang Seseorang itu mengatakan Kalau nanti pekan depan tidak dibayar 10 ribu Hari Sabtu umpamanya tidak bisa dibayar Maka dendanya seribu Maka ini haram, dan ini adalah riba Karena ini transaksinya dalam jual Dalam utang piutang, maka tidak boleh memberikan tambahan Itu satu Yang kedua umpamanya dalam jual beli Dalam jual beli umpamanya Kita jual beli dengan sistem kredit umpamanya Kita memberi satu barang Harganya 1 juta Kita bayar dalam 2 termin atau 3 termin Kita kredit gitu kan Nah, ketika ada keterlambatan Maka tidak boleh ada denda Ketika ada keterlambatan Maka tidak boleh ada denda di situ Nah, itu yang tidak boleh Denda-denda yang seperti itu Ada pun denda-denda Yang bukan sifatnya Itu tadi Bukan sifatnya transaksi Ya, transaksi yang utang piutang Ya, atau jual beli yang sistem kreditnya tadi Yang ada utangnya di situ juga Maka ini tidak mengapa Boleh diterapkan denda tersebut Seperti tadi tuh Denda karena keterlambatan mengembalikan buku Atau denda karena Kesepakatan menyelesaikan pekerjaan Pada waktu tertentu Dia tidak bisa Maka boleh diambil denda tersebut Kenapa? Karena keterlambatan yang menyebabkan orang lain menjadi Menjadi orang lain jadi terganggu Maka ini tidak mengapa denda yang seperti itu Tapi ingat catatannya Syaratu jazai Ataupun denda ini tidak berlaku pada Utang piutang Atau jual beli yang ada Persyaratan seperti tadi tuh Ada jual beli kredit Yang harus utang yang dikicil Dalam waktu tertentu Di situ ketika ada keterlambatan Maka ada denda Maka ini tidak dibolehkan Di luar itu Denda dibolehkan Wallahu ta'ala Ustaz Saya pernah DP Untuk sebuah mobil 5 juta Namun Sebulan kemudian Saya ada keperluan mendesak Dan tidak jadi Untuk membeli mobil tersebut Namun pihak dealer Ternyata tidak mengembalikan Uang DP saya Apakah hal demikian Diperbolehkan Ustaz Mohon pencerahannya Ya terkait dengan DP yang sudah kita bayarkan Untuk kita membeli Barang tertentu Qadarullah Tidak jadi Apakah Barang itu Apa namanya Uang itu dikembalikan Ya Atau Mereka Akhirnya menahan Tidak mengembalikan Uang DP Yang sudah diambil Di awal Para ulama memberikan Penjelasan begini Di antaranya Lajanah da'imah Komite Fatwa di Saudi Dan sebagainya Mereka memberikan Penjelasan begini Uang DP Atau uang muka Uang panjar istilahnya Ya Itu kan disebut dengan Arbon Ya Arbon itu artinya Uang DP Uang di awal Yang disetorkan Sebagai bentuk keseriusan Dan sebagai bentuk jadilah Barang itu akan Ditransaksikan Dijual belikan gitu kan Para ulama Berbeda pendapat Terbagi menjadi dua kelompok Jumru ulama mengatakan Gak boleh Gak boleh mengambil Uang DP yang sudah Dibayarkan oleh si pembeli Biasanya uang DP Ini kan masuk Dia kan Masuk ke dalam harga kan Contoh Kita membeli satu televisi Umpamanya Dengan harga 5 juta Contoh Kita DP 3 juta Nah ketika itu transaksi jadi Tinggal kita bayar berapa? Tinggal kita bayar 2 juta Kenapa? 2 juta lagi Karena tadi di awal Sudah kita bayar 3 juta Jadi yang kita bayar sisanya itu Yaitu 2 juta Karena harga televisi 5 juta Nah Ketika umpamanya gak jadi Gak jadi televisi Diambil Dibeli Semestinya kan Ini dikembalikan Ini menurut jumlah ulama Harus dikembalikan Gak boleh pihak penjual Mengambil uangnya Kenapa? Karena ini hak mereka Karena memang Ada hadis Nabi SAW Yang mengatakan Naha Rasulullah SAW An bayi al arbun Nabi SAW Melarang Jual beli dari arbun Yaitu DP Jadi Gak boleh Jadi DP harus dikembalikan Haram hukumnya Melakukan hal seperti ini Jadi kalau gak jadi Udah DP nya dikembalikan Ini jumlah ulama Malikiyah Kemudian juga Syafi'i Hanafi'i Tapi ada pendapat yang kedua Yaitu Hambaliyah mengatakan Dan pendapat ulama kontemporer Mereka mengatakan Gak mengapa Boleh bagi si penjual Untuk mengambil uang DP itu Kenapa boleh? Karena itu Merupakan Apa ya? Konsekuensi daripada jual beli Konsekuensi jual beli Dan si penjual selama ini Gak dijualnya Karena kan ditahan ini barang Kan ini mengganggu dia Membahayakan diri dia kan Yang seharusnya boleh dijual Ke orang lain Karena sudah di DP Yang gak bisa kan Dia kan menahan diri jadinya Kenapa? Karena dia nunggu-nunggu Dari si Si pembeli pertama Akhirnya kan dia menolak yang lain gitu Yang datangnya gak bisa Kenapa? Karena dia sudah di DP Dan ada pun hadis yang digunakan Jumur ulama tadi Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang jual beli arbun Itu kata para ulama Ahambali ya Itu hadisnya do'if Kalau hadis do'if Tidak bisa dijadikan Ujjah Dalam perkara ini Gak bisa dijadikan argumen Gak bisa dijadikan lalasan dan pijakan Jadi intinya bahwa Kalaulah si penjual tadi Mengambil DP-nya Maka halal boleh Tapi ada hadis lain Yang mengatakan bahwa Man aqala musliman Aqala allahu ashratahu Barang siapa yang Mengaqalahkan seorang muslim Maka Allah akan menghapuskan dosanya Maksudnya apa? Ketika seorang penjual Si pembeli Membatalkan Ya DP-nya tadi Maka sejatinya Dan paling baik itu Si penjual Mengembalikan uangnya Itu yang paling afdol Meskipun itu Berhak dia untuk Si penjual ini berhak Untuk mengambil uang DP itu Gak mengapa Tapi yang paling afdol Kata peluang Berasakan hadis ini Kalau Allah bisa Gitu kan Ya dikembalikan ajalah Tetap saja kepada Si pembeli tersebut Saya kira ini yang paling afdol Tapi walaupun dia mengambil Maka ini hak dia Tidak mengapa Sebagaimana penjelasan para ulama Rahimahumullah ta'ala Rahmatan wasiatan Wallahu ta'ala alam Ustaz Di daerah kami Ada dua masjid yang berdekatan Salah satunya Itu biasanya penuh dengan jamaah sholat Dan yang lain sepi dari jamaah Bahkan kadang tidak Dibuka Nah dalam kondisi seperti itu Ustaz Mana yang lebih utama dari keduanya Apakah Sholat di masjid yang penuh dengan jamaah Atau memakmurkan masjid yang satunya Yang sepi Tadi Ya mohon pencerannya Ustaz Ya jadi ketika Ada dua masjid ya Yang satu rame Satu sepi gitu Kata para ulama begini penjelasannya Kalau lah yang sepi itu Ya di masjid yang memang di daerah kita Di gang kita Di kampung kita gitu Maka sejatinya kita menghidupkan Masjid itu Meskipun mungkin orangnya sedikit Kita hanya dua orang disitu Gak mengapa Daripada kita jauh Tapi bukan di daerah kita Bukan di kampung kita Meskipun jamaahnya itu rame umpamanya Kenapa Karena masalahnya akan lebih besar kita Di gang kita itu Di tempat kita itu Kenapa Karena dengan itu Orang lain mungkin akan termotivasi Orang lain pun akan tersemangati lagi ke masjid Jangan-jangan selama ini Kata para ulama ya Jangan-jangan selama ini Masjid ini tidak diperhatikan Gak ada Karena Kenapa orang gak mau ke masjid ini Karena yang ada juga gak ada Yang buka juga gak ada Begitu kan Maka Pertama kita pastikan dulu Posisi masjid itu dimana Kalau seandainya dua-duanya Di kampung kita Dua-duanya Apa namanya ini Terperhatikan dengan baik Hanya saja Orang disini kurang rame Sana lebih rame Gak apa-apa Kita lebih rame itu Karena Hadis Nabi SAW bahwa Solatul Rajul Solat seorang laki-laki Bersama satu laki-laki Itu Jauh akan lebih baik Ketika dia solat bersama jamaah yang lain Artinya dengan lebih banyak jumlahnya Semakin banyak jumlahnya Semakin baik solatnya Semakin banyak dia dapat pahalanya Tapi kalau ketika jadi dibandingkan dengan tempat kita Yang itu adalah gang kita umpamanya Ataupun di lorong kita Dekat rumah kita Dan itu tidak terperhatikan Maka kewajiban kita untuk solat disitu Kenapa? Karena masalahnya akan lebih besar Ya manfaatnya akan lebih banyak Terutama mungkin selama ini Gak dibukakan masjid itu Mungkin juga orang gak mau ke situ Karena gak ada yang ngurusi masjid Masjid itu jadi terlantar Tidak ada yang bersihkan Tidak ada yang Dan tidak ada yang Merapikannya Mungkin gak diperhatikan juga Tempat uduknya dan sebagainya Kebersihannya Makanya Kalau begini keadaannya Dilihat posisi masjid itu dimana Kalau posisi itu di kampung kita Maka Lebih baik kita disitu Kita menghidupkan Mudah-mudahan jamaah lain Juga termotivasi Mudah-mudahan yang lain Juga hadir dan turut serta Kedalam masjid tersebut Jangan kita pergi ke tempat masjid lain Yang jauh Mungkin Walaupun mungkin Jamaahnya lebih banyak Kita bertahan disitu Mudah-mudahan Allah SWT Mudahkan Bukakan hati Komuslimin Yang ada di sekitar masjid tersebut Untuk hadir Dan ikut bersama Melaksanakan Ibadah sholat Allah SWT Ustaz Apa itu Sujud sahwi Dan bagaimana Pelaksanaannya Mohon benjaran ya Ustaz Sujud sahwi Itu artinya Sujud yang dilakukan Karena sahwi Karena lupa Meskipun sujud ini banyak ya Ada sujud syukur Ada sujud tilawah Ada sujud sholat Dan ada ini Sujud sahwi Nah sujud sahwi Artinya sujud yang dilakukan Ya Karena sebab lupa Asyid Muhammad Ibn Salih Ibn Rahimah Allah Ta'ala Rahmatan Wasiatan Mengatakan bahwa Ya Sujud sahwi itu Disebabkan Karena Tiga sebab Sebab Butuh banyak Tiga aja Pertama Ziyadah Karena ada tambahan Yang kedua Anukson Karena ada yang kurang Yang ketiga Asyak Karena ragu-ragu Karena ragu-ragu Pertama Ziyadah Tambahan Mungkin dia menambah Rukun Seperti dia Umpamanya dia Sholat Zuhur Zuhur kan Empat rakaat aja Tapi dia bangkit Untuk rakaat yang kelima Lalu dia diingatkan Lalu dia Duduk lagi Kan begitu Lalu dia Tahyat Dan menyelesaikan Sholatnya Nah begitu Kalau dia Ziyadah Tambahan Seperti dalam hadis Nabi SAW Diceritakan bahwa Nabi SAW Waktu itu Sholat zuhur Atau asar Ragu Perawi hadisnya Itu beliau Setelah sholat Setelah salam Ketika Tahyat Tahyat pertama Langsung salam Selesai sholatnya Lalu para sahabat Mengingatkannya Rasulullah Apakah sholat dipendekkan Atau bagaimana Kata Rasulullah Tidak Ya Rasulullah Kita hanya sholat dua rakaat Maka beliau Menggenapkan lagi sholatnya Dan beliau Sholat sujudnya Maksud saya Dan beliau Sujud sahwinya Kapan? Setelah salam Jadi setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sujud lagi dua kali dia Ini disebut dengan sujud sahwi Kenapa dua kali? Karena ziadah Apa tanpa ziadah disini? Salamnya jadi bertambah Salamnya kan jadi dua kali Haa gitu Kalau tadi umpamanya Dia menambah ke lima rakaat jadinya Bertambah satu rakaat Maka di sujud sahwinya Dilakukan kapan? Itu dilakukan setelah dia salam Jadi setelah salam Sujud lagi dua kali dia Salam kembali Haa begitu ya Kalau dia tambahan intinya Sujudnya itu dilakukan setelah salam Gitu Kalau dia anaksu Kekurangan Biasanya yang kurang itu kan kebanyakan ya Kebanyakan itu tahiyat awal Ini kan wajib Wajibnya sholat ini Ujubu sholat Kalau tahiyatnya Dia lupa Dia berdiri Haa udah berdiri Umpamanya diingatkan Subhanallah gak boleh duduk Kalau dia sudah berdiri Kecuali dia baru mau bangkit Lalu diingatkan Subhanallah gak apa-apa dia duduk lagi Tapi kalau sudah berdiri tegak Tinggalkan aja Teruskan aja Nanti Dia sujud sahwinya kapan? Setelah tahiyat sebelum salam Setelah tahiyat akhir selesai Dia sujud dulu dua kali lagi Baru dia salam Ini kenapa? Ini disebut dengan Subhanallah yang dilakukan Sebelum Sebelum apa? Sebelum salam Yaitu sebelum salam Kalau tadi tambahan Setelah salam Kalau dia Apa namanya ini? Kekurangan Karena kurang Maka sebelum salam Yang ketiga ini adalah Syak Ragu-ragu Dia ragu-ragu Dia dua rakaat Dapet tiga rakaat Kalau dia bisa menentukan Dia yakin Udah tiga rakaat Dia Umpamanya Kalau maghrib yaudah Selesai saja dia Tapi dia nanti Sujud sahwi Setelah salam Setelah salam Dia sujud sahwi Keadaan yang kedua Ketika dia ragu-ragu Tapi gak bisa menentukan Ini tiga apa dua Tiga apa dua ya Dia kan mengambil Yang jumlah sedikit Kan begitu kaedahnya Dia mengambil dua rakaat Menambah lagi Kalau zuhur ya Tambah dua rakaat lagi Kan begitu Kapan dia salamnya Kapan dia sujud sahwinya Sujud sahwinya nanti Ya Sebelum salam Jadi itu intinya Saya ulangi Sujud sahwi itu sebabnya Ada tiga Karena tambahan Karena pengurangan Karena ragu Karena ragu ada dua keadaan Ketika dia ragunya Bisa menentukan Ragu Timur keraguan Tapi dia bisa menentukan Maka nanti sujud sahwinya Setelah salam Tapi ketika dia ragu Gak bisa menentukan Tiga atau empat Empat atau tiga Maka dia ambil yang sedikit Sujud sahwinya nanti Sebelum salam Wallahu ta'ala A'lam Ustadz Apakah membagikan sesuatu Di sosial media Itu menjadi hak publik Sehingga bebas Kita Untuk mendownload Atau men-share-nya kembali Atau sebenarnya Itu sepenuhnya Akita Dan yang mengambil Tanpa izin Termasuk sebuah pencurian Nah mohon pencerahan Ustadz Terkait dengan Beberapa Apa ya Postingan ya Di media sosial Namanya juga media sosial Media itu kan Alat ya Sarana Ya sarana kita Bermasyarakat Sarana kita untuk Berinteraksi dengan yang lain Dalam bentuk yang Ramai Dalam bentuk yang luas Kan itu sosial media ini Maka kata para ulama Kalau lah ada disana Postingan Ataupun ada disana Hal yang bermanfaat Yang di-share Yang disampaikan oleh Orang lain Yang di-upload Istilahnya gitu kan Maka tidak mengapa Kita ambil Dan kita Share lagi Ke tempat yang lain Atau kita share kembali Tanpa izin Dari Si empunya Dengan catatan Bahwa yang empunya itu Tidak mensyaratkan Tidak mensyaratkan Harus izin dulu Jadi mereka ini Kan ada sebagian Apa ya Sebagian data itu Memang di-lock dia Di-kunci Berarti itu menunjukkan Harus ada izin dulu Dari yang punya Tapi kalau di-share Bebas aja Siapapun boleh mengambil Berarti pada kekatnya Tidak mengapa Untuk kita ambil Ya Meskipun tidak ada izin Dari yang Yang meng-upload Tapi dengan catatan Itu tadi Harus disampaikan Ya harus disebutkan Masdarnya Ataupun marojiknya Sebagai amanah ilmiah Namanya Jadi ketika kita Mengambil sesuatu Yang penting Kita rasa Kita anggap ini Bermanfaat Kita ambil Kita download Lalu kita separkan Di tempat lain Boleh Tapi sebaiknya Kita menyebutkan sumbernya Sebagai bentuk Amanah ilmiah Kita sebutkan dari mana Ya begitu Kita sebutkan dasarnya Tapi ketika itu Dilock Atau disyaratkan disana Untuk Memperbanyak Atau untuk Men-share ulang Apa namanya ini Data-data ini Ataupun Apa namanya ini Postingan ini Harus seizin Dari yang mempunyai Maka gak boleh Kita sembarangan Kenapa? Karena yang mempunyai ini Yang mempunyai ini Mensyaratkan itu Ya Mensyaratkan harus ada Izin dari dia Ya Maka gak boleh Ini hak ciptanya Harus kita jaga Tapi ketika bebas aja Kita men-share Lagi juga Lagian juga mungkin Niat orang yang men-share itu Agar bisa diambil Menempatnya oleh orang banyak Maka gak mengapa Kita men-share ulang Ya Menyebar Menyebarluaskannya kembali Dengan catatan Kita sebagai amanah ilmiahnya Kita sebutkanlah Sumber referensinya dimana Dari blog mana Ataupun dari akun apa Ataupun dari situs apa Gitu kan Ini sebagai bentuk amanah ilmiah saja Jadi tidak perlu pakai izin Karena itu sudah di-share Di-upload itu Menjadi hak publik Begitu kira-kira Kecuali diberikan tadi itu Di-log di kunci Atau diberikan catatan di sana Bahwa ini gak boleh Kecuali dengan izin si yang punya Maka ketika itu Kita tidak boleh Men-share sembarangan Karena itu Hak yang empunya Wallahu ta'ala alam Ustaz Adakah Batasan-batasan aurat Yang boleh Dan tidak boleh Diperlihatkan Kesesama jenis Mohon pencerahannya Ustaz Terkait dengan aurat Sesama jenis ya Wanita dengan wanita Laki-laki dengan laki-laki Sebagai mana jelas Kalau oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan bahwa Aurat ya Seorang wanita dengan wanita Itu sebenarnya Antara pusat Ya Dengan lutut Itu auratnya Ya aurat mereka ini Begitu Kalau laki-laki juga demikian Ya Aurat dan lutut saja Tersama laki-laki maksudnya Laki-laki dengan laki-laki Wanita dengan wanita Sebenarnya demikian Tapi Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah Mengatakan bahwa Sejatinya Sejatinya Kaum wanita terutama Itu mereka ini Menutup auratnya Secara sempurna Meskipun mereka ini Di rumah mungkin Ya Apa namanya Dengan wanita Sama wanita Ataupun dengan ada Mahrumnya disitu Kenapa? Karena kata Syekh bin Bas Bisa saja Bisa saja Supir bisa masuk Ke rumah Mungkin Tanpa izin dia Atau Karena mungkin Terburu-buru Atau ada pembantu Yang bisa masuk Atau Suami Suami Apa kita Suami kakak kita Atau suami adik kita Begitu Kalau punya perempuan Iparnya umpamanya Bisa saja dia datang Mungkin Karena ketergesa-gesaan Tanpa sempat lagi Minta izin Maka kata Syekh Sejatinya Mereka ini Tetap saja Meskipun bersama wanita Ya Kalau begitu keadaannya Kecuali sendiri Itu lain cerita Kalau dia umpamanya Bersama Keadaannya Seperti itu Ditakutkan nanti Ada masuk supir Mungkin pembantu rumah tangga Atau Laki-laki yang lain Ajenabi Sebaiknya dia tetap Menutup auratnya Dengan baik Dengan baik Ya Kalau umpamanya sama wanita Tadi gak mengapa Bahkan pun melihat Payudaranya Gak mengapa Ketika dia menyusui Anaknya umpamanya Lalu dilihat oleh orang lain Wanita lain Payudaranya Gak masalah Kalau sesama mereka Sesama wanita tersebut Tapi Kalau memang Di rumah tadi itu Ditakutkan tadi itu Masuk nanti yang lain Seperti ada supir Pembantu Ya mungkin juga Suami Adik Adik kita Suami kakak kita Umpamanya Maka dalam perkara ini Seokianya Atau seharusnya Ya Sebaiknya Tetap menutup aurat Dengan baik Karena tiba-tiba Mereka nanti masuk Gimana coba Begitu kan Terlihat nanti mereka Di depan laki-laki Yang gak mahramnya Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas Saya kira ini cukup Luar biasa Pendapat beliau Bahwa Ketika dalam rumah Meskipun Hanya bersama dengan wanita Tapi karena ditakutkan Nanti masuk yang lain Tetap saja dia Memakai Pakaian yang Yang tertutup Begitu Meskipun Secara Apa namanya Secara hukumnya Gak mengapa mereka ini Ya itu tadi saya katakan Antara pusat dan lututnya saja Menutupinya Tapi kan kita ini Apalagi kita orang Indonesia Ya bangsa timur Saya kira Adabnya akan lebih lagi Orang timur ini kan Adabnya lebih sopan santun lagi Tentu tidak akan berani Mereka melakukan demikian Jadi ini adab yang harus dijaga Ya Mudah-mudahan Komunita kita Diberikan oleh Allah Kekuatan Untuk selalu mereka Menjaga auratnya Allah Tala'ala Terima kasih telah menonton!